Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bunda Desta Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya Baik anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak hari ini kita akan belajar tematik Namun sebelum kita mulai belajar tematik Bunda ingin mengajak anak-anak untuk tepuk konsentrasi terlebih dahulu Anak-anak pasti sudah tahu kan tepuk konsentrasi? Yuk kita praktika bersama-sama agar kita semangat dan konsentrasi saat menyimak video pembelajaran Satu, dua, tiga Tepuk konsentrasi Kon-sen-tra-si Kon-sen-tra-si Yes, yes, yes Sekali lagi yuk anak-anak Sekarang kita lebih semangat Satu, dua, tiga Tepuk konsentrasi Kon-sen-tra-si Kon-sen-tra-si Yes, yes, yes Wah sepertinya anak-anak sudah siap dan sudah konsentrasi nih untuk menyimak video pembelajaran Baik anak-anak hari ini kita akan belajar tematik Anak-anak bisa membuka buku paket tematik tema 4, subtema 2, halaman 53 Lalu anak-anak jangan lupa ya untuk menyiapkan alat tulis dan buku tulisnya Lalu siapkan konsentrasi anak-anak yang telah kita kumpulkan tadi untuk menyimak video pembelajaran berikut ini Oke anak-anak semua hari ini kita akan belajar tematik yaitu Tema 4, sehat itu penting Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah Anak-anak sudah siap? Yuk silahkan siapkan alat tulisnya dan buku tema 4nya ya Nah hari ini kita akan belajar apa saja ya Nah yang pertama, properti dan gerak tarian Nah yang kedua, pola lantai Yang ketiga, wujud tanggung jawab Dan yang keempat adalah tanggung jawab dalam pengambilan keputusan Sudah anak-anak sudah siap? Kita lanjut Nah yang pertama, coba perhatikan yang berikut ini Nah gambar yang bunda tampilkan ini adalah tarian apa ya? Nah betul, tari topeng dari Bali Nah pada tarian ini, penari menggunakan properti yaitu topeng Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan yang berikut ini Nah ini tari dari mana ya? Ya, tari piring dari Minang Para penari menggunakan properti apa? Betul, menggunakan properti piring Nah selanjutnya Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan Untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari Anak-anak sudah tahu ya? Lanjut ya Bunda akan tampilkan salah satu tarian tradisional Nah ini tarian apa ya? Nah ini adalah tari kuda lumping Berasal dari Jawa Timur Nah properti yang digunakan adalah kuda lumping Selain itu juga bisa menggunakan selendang Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai lurus Bagaimana anak-anak sudah paham? Nah selanjutnya bunda tampilkan properti tari dari beberapa tarian tradisional Indonesia Silahkan anak-anak bisa membacanya pada slide video yang bunda tampilkan Oke sudah kita lanjut Anak-anak tahu apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari Ataupun formasi yang dibentuk oleh beberapa penari Berikut bunda contohkan beberapa pola lantai Nah yang pertama pola lantai lurus atau horizontal Nah posisinya seperti ini Nah contohnya yaitu pada tarian saman Yaitu dari Aceh Oke selanjutnya yang kedua Pola lantai lurus atau vertical Posisinya seperti ini Nah contohnya yaitu pada tari Jaipong Selanjutnya yang ketiga yaitu pola lantai melingkar Contohnya yaitu pada tari kecak Bali Oke selanjutnya pola lantai diagonal Nah posisinya seperti ini ya Nah pada tari yaitu Gending Sriwijaya Oke anak-anak sudah paham? Nah selanjutnya Sekolah akan mengadakan pentas drama tari Nah anak-anak yang ditunjuk harus melaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab Nah kira-kira tanggung jawab itu apa sih? Nah selanjutnya Wujud tanggung jawab Tanggung jawab apa? Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima segala akibat dari perbuatan yang dilakukan Rasa tanggung jawab harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Baik di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah Oke anak-anak sudah paham tentang pengertian tanggung jawab? Nah selanjutnya yaitu wujud tanggung jawab di lingkungan sekolah Nah salah satunya yaitu mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu Yang kedua mengerjakan tugas tiket sesuai jadwal Yang ketiga menaati aturan sekolah Yang keempat mengikuti upacara sekolah dengan tertib dan disiplin Dan yang kelima menghormati dan menghargai semua warga sekolah Oke yang berikutnya yaitu Wujud tanggung jawab warga masyarakat Nah musawarah adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat Dalam mengambil keputusan maupun menyelesaikan permasalahan Musawarah bertujuan untuk mencapai mufakat Nah wujud tanggung jawab di masyarakat antara lain sebagai berikut Nah masalah yang dapat dipecahkan dengan musawarah Yang pertama pemilihan ketua RT, RW atau kepala desa Yang kedua pembuatan jadwal ronda malam Dan yang ketiga pelaksanaan kerja bakti membersihkan lingkungan Nah cara warga masyarakat melaksanakan tanggung jawab Yaitu yang pertama berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, RW dan kepala desa Yang kedua menjaga keamanan lingkungan Yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan Dan yang keempat ikut ronda malam sesuai jadwal Nah selanjutnya yaitu pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW Antara lain sebagai berikut Yang pertama pembentukan kepanitian pemilihan ketua RW Panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat Yang kedua pendaftaran calon ketua RW kepada panitia Yang ketiga panitia menetapkan calon ketua RW Yang keempat penyelenggaraan pemilu ketua RW harus dilaksanakan dengan asas luber jurdil Yang kelima pelantikan ketua RW baru Oke anak-anak sudah paham? Nah kegiatan untuk hari ini silahkan anak-anak cermati gambar yang bunda tampilkan berikut ini Kemudian tulis contoh tugas dan tanggung jawab yang dapat anak-anak lakukan Jika di sekolah mengadakan kegiatan seperti gambar di atas Oke anak-anak sudah paham? Jika sudah nanti anak-anak boleh kirim tugasnya di e-learning.sekolah teladan.sch.id Terima kasih untuk pembelajaran kali ini tetap semangat Karena di teladan semua anak itu hebat Baik anak-anak itu tadi video pembelajaran materi tematiknya Bagaimana anak-anak paham bukan? Bunda yakin anak-anak semua pasti paham karena di teladan semua anak itu hebat Anak-anak bunda ingatkan ya untuk jangan lupa menyimak video wawasan di halaman website e-learning sekolah teladan Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini Marilah kita bersama-sama mengucap hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Baik anak-anak ingat terus pesan bunda ya Untuk menjaga salat lima waktu Makan makanan bergizi Minum air putih yang banyak Dan jangan lupa untuk tetap berolahraga Bunda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh